Agenda hari ini kita mulai masuk ke Riksai ya, untuk berita acara awal ini ya. Untuk dimintai keterangannya, klien kami ini, ya intinya mulai daripada proses awal daripada laporan kita yang kemarin kita sudah buah. Soal apa mas, ulangin lagi laporan soal kemarin? Laporan kemarin soal? Terkait dengan dugaan pinak pidana yang dilakukan oleh akun Instagram di BiPay, terkait dengan undang-undang pasal, undang-undang ITE, pasal 27 F3, 310 KUHP dan 311 KUHP. Terkaitnya lebih detailnya adalah terkait mungkinan, dan terkait pencemaran kemarin. Sejauh ini sebenarnya sejauh mana, sudah seperti apa sih? Kasusnya sudah berjalan sejauh mana? Setelah dari laporan kami diterima kemarin, ya ini awal daripada mulai progres pemeriksaannya di tahap penyelidikan. Sama ada sama sekali. Kak Dinar gimana sama BPV? Setelah laporan ini bergulir sampai sekarang. Pihak mereka tahu nggak sih akan ada laporannya? Sudah ada laporannya? Kalau berbicara tahu, tidak tahu, tidak tahu, ya bisa ditanyakan kepada pihak mereka yang jelas. Kita hanya sebagai warga negara yang telah merasa dirugikan, klien saya ini ya punya hak untuk melakukan laporan. Ini BP pertama ya? Ini awal. Tapi Dinar pengen BPV ditapun apa gimana? Pengen di penjarain atau damai atau gimana, Kak Dinar? Kalau berbicara nanti seperti apanya, kita lihat saja nanti dari hasil penyelidikan dan penyelidikan. Apalagi ini kan baru tahap penyelidikan. Belum sampai tahap pesidik. Apalagi nanti sampai TSK. Ya pokoknya nanti ke depannya kita lihat keputusan daripada yang berwenang, yaitu para penyelidiknya, yang memegang kasus terkait. Sejauh mana sih kekesalan seorang Dinar Kendi gitu sampai akhirnya? Membawa kasus ini ke hukum. Biar Dinar aja Bang, biar Dinar. Biar Dinar takutnya salah pengen, tapi kan sebenarnya kan katanya Dinar tuh pernah dilaporkan kan katanya. Terus Dinar, tapi sampai saat ini kita gak ada pemanggilan ya, Kak? Intinya kalau terkait dari laporan terhadap klien saya, ya silahkan tanyakan kepada yang laporan. Karena kalau buat kami ya ketika nanti ada laporan, ya pasti kami ada-ada panggilan, pasti secara kooperatif kami akan ada. Ketika ada berita itu, Dinar banyak kehilangan juga kayak gitu. Banyak yang cancel, katanya Dinar dilaporkan, ya kenapa enggak? Ya Dinar juga merasa ada sesuatu, ya Dinar merasa dicemarkan, Dinar juga bisa lapor. Kehilangan job, kira-kira perkiraan kerugiannya sudah berapa besar sih? Kalau kerugian mungkin nanti akan didetailkan ya secara gamblang, nanti ada selain upaya hukum pidana ini, pasti ada hukum perdata juga nanti yang akan kita kedepankan. Nanti terkait kerugiannya berapa besar, masih tim daripada manajemennya Dinar akan memberikan nanti rekapnya kepada tim penasihat hukum, yang nanti akan kita ajukan ke, baik di penyidik ataupun nanti di muka pusi damai. Berarti Dinar sendiri sudah menutup akses untuk damai sama pihak? Biar Dinar aja Bang, biar Dinar aja Bang. Dinar gimana? Dinar gimana? Pengennya ada jalur ke damai ya? Mau terus atau memang damai ya nanti akhirnya? Dinar lanjut ke jalur hukumnya. Enggak ada, berarti menutup akses untuk damai dengan baby ya? Biar sih disini enggak mau terlalu banyak bicara, ya lihat aja ke depannya kayak gimana. Siap untuk dimediasi, ketemu berdua? Ketemu... Siapa yang akan menyiapkan mediasinya? Karena gini loh, kalau memang dari awal memang mau niat untuk mediasi, ya mau nge-way sebelum terlambat. Tapi, yang jelas yang kita lakukan ini ya proseduralnya saja loh. Kerugian daripada klien kami tidak bisa dibiarkan saja. Maka itu ya upaya yang harus dilakukan ya sekarang seperti ini. Mau itu menjauh rupi dana ataupun perdata. Dinar atau ratusan yang baru Dinar? Sementara ini rekapnya ratusan. Yang paling parah adalah dia waktu di Singapur. Singapur itu si Dinar sudah di tahap, sudah menggold. Dia lihat berita ini, langsung di-cancel. Dia bilang dia tidak mau terima sama sekali yang sudah ada pemberitaan tidak baik. Terlebih untuk tahun baru. Yang New Year juga parah. Sama ada event Tour Asia juga. Yang Malaysia, Laos, sama Kamboja. Itu festival besar di November. Makanya aku kayaknya, oh yaudah aku harus kelirin nama aku. Ya aku juga harus laporin. Sedih gak sih Kak Dinar sampai akhirnya Tour Asia gagal dari kasi seperti ini? Sedih lah. Aku harus memperbaiki. Jadi kayaknya mungkin aku harus memperbaiki nama aku juga. Jadi mungkin 2020 aku baru bisa Tour Asia lagi kayak gitu. Sementara Tour Asia itu yang aku udah rintis. Memang itu udah kayak aku kan suka rilis lagu di luar itu pakai budget, modal kayak gitu. Aku udah rintis dari 2017. Pas aku mengundur Asia ternyata karena ada pelaporan katanya di media. Karena aku liat di media katanya ada pelaporan atas nama di Dinar kayak gitu. Jadi semuanya cancel dan gak tau aku dari mana. Karena mungkin orang luar negeri itu berbaca berita mereka cancel. Oke.